Buka surat An-Nur itu, 38-39 Apa perintah Allah disitu kepada orang-orang yang bersina? Allah sampaikan disitu, orang-orang yang bersina laki-perempuan itu rajamlah mereka tanpa belas kasihan, kata Allah Tujuannya apa disuruh tanpa ada kata-kata tanpa belas kasihan itu? Tujuannya apa? Supaya bertambah iman kita Supaya bertambah iman kita disuruh melihat, makanya orang-orang yang hudud namanya hukum syariat itu ditegakkan Misalkan di Saudi itu ada yang digantung, ada yang dicambut, kita disuruh melihat supaya apa iman kita naik, itu hukuman Melihat hukuman saja iman kita bisa naik, jangan kebalikan Ini melihat bagaimana orang-orang kata-kata pasukan-pasukan setan disana itu ngebunis sosial kita di palisina itu, kita jadi apa? Jadi sakit Emahnya kamu gak bisa tidur, ini gak benar Harus tangguh, kenapa? Ketika mereka selesai Nyawa mereka atau hanya jam mereka sudah selesai, mereka dibom, ditembak, apa segala macam, jasad mereka tidak akan merasakan apapun lagi Mau dimutilasi, kayak mereka ngarasan apapun Cuma kita aja yang ngerasa takut, sedih gitu kan Jadi ini tuh seperti pertontonan, ini iman kita itu di level mana gitu Jadi saya kadang-kadang melihat ketika ada handycam atau kamera di helm mereka itu kan seperti lo gitu, itu keren gitu Ngetes banget imannya, seperti hudud tadi Kita dipertontonkan suatu jihad atau perjuangan yang kalau melihat itu harusnya kita makin bertambah iman kita Itulah, itulah perjuangan yang sebenarnya gitu loh Supaya apa? Jiwanya pokok Supaya apa? Hatinya pokok Supaya apa? Jangan jadi hati yang lalai, jangan jadi jiwa yang rapuh Kenapa? Kalau hatinya lalai, hatinya rapuh, jiwanya rapuh Maka jasadnya kita ini akan menerima imbasnya Kata guru saya, ini contohnya Ketika orang kena stroke Ya, stroke otak atau jantung, sumbatan gitu kan Kata beliau, sesungguhnya yang terjadi pertama kali Yang banyak orang tidak sadari itu bukan stroke jasadnya, dia bilang Stroke jasad itu sumbatan kan di kepala, kaki, tangan, sehingga dia lemes, gak bisa bergerak gitu kan Tapi yang terjadi sebenarnya justru adalah stroke jiwanya, kata dia Jiwanya sudah kena stroke Paham maksudnya? Jiwanya kena stroke itu kayak apa? Kehantam dengan berbagai macam emosi Yang raganya sudah gak bisa kompensasi dan bertahan lagi dengan itu Stroke jiwanya dulu Ya, sama Penyakit-penyakit kronik itu sebenarnya ada hantaman-hantaman-hantaman emosi Hantaman jiwa Yang akhirnya raganya Menderita Karena tidak mampu lagi Apa itu namanya? Menahan serangan jiwa itu Atau serangan emosi tadi itu Itulah sekarang penyakit dimana-mana itu Merasa tidak dihargai Merasa tidak dipedulikan Merasa kurang cinta Merasa, merasa, merasa Akhirnya terjadi ya Pak Jadi gini Saya jelaskan biar gampang dicerna Ada paru, ada ginjal, ada jantung, ada liver, ada limpa Ya, ada apa lagi? Ada otak Semua itu ada emosinya Ya, semua itu ada emosinya Dan setiap emosi di mereka ini beda-beda Ya, setiap emosi di mereka ini beda-beda Saya ngomong ini jangan tersinggung ya Kata beliau Dia mengatakan obesitas itu Kata beliau Sesungguhnya bukan obesitas fisik Tapi obesitas jiwa Atau obesitas emosi Faham maksudnya Atau perlu dijelaskan Obesitas emosi itu Atau obesitas jiwa itu Ini contoh ya I feel alone Saya merasa sedih terus Masuklah itu ke parunya misalnya Saya merasa benci Marah Masuk itu ke jantungnya Saya merasa tidak dihargai Masuk itu ke ginjalnya Ini obesitasnya Jadi akhirnya seluruh organ-organ Dalam tubuhnya itu Penuh dengan Emosi Perasaan Yang tidak tersalurkan Dan dia merasa Sepi, sendiri, sedih, marah, kesal Segala macam Gitu loh Obesitas ya Yang terjadi apa Dia harus bahagia kan Dia harus bahagia Salah satu cara bahagia itu apa Ya makan Salah satu cara bahagia itu Makan Makan itu bikin bahagia Tapi yang dimakannya keliru Bermasalah Banyak pula Berlebihan pula Ya obes lah dia Kebayang urutannya Kurabi gitu lah kurabi Kata beliau Jadi obesitas di zaman sekarang itu tuh Bukan karena kebanyakan karbo doang Bukan Kebanyakan karbohidrat Kebanyakan tepung Kebanyakan gula Kebanyakan nasi Apa segala macam Bukan Ada beban jiwanya Yang tidak Tersalurkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton